Seorang pria tua, Frank, berdiri di depan rak yang penuh dengan bir. Memberitahukan kepada karyawan toko, ingin membelikan bir untuk anak-anak kesayangannya. Bagaimana orang tua bisa membiarkan anak-anaknya meminum bir? Membuat karyawan toko tidak habis pikir. Tetapi sebenarnya anak bungsunya, telah menginjak umur 30 tahun. Tapi dia masih menganggap mereka, anak-anak yang belum tumbuh dewasa. Hari ini keempat anaknya mengunjunginya. Frank membelikan mereka bir yang mahal. Membeli alat panggang yang baru. Berjalan di depan rak daging. Seperti biasa karyawan toko pun memberikan diskon daging untuknya. Tetapi hari ini dia meminta karyawan toko. Memilih beberapa daging yang nantinya akan dibakar. Lalu bergegas pulang ke rumah. Dan menyiapkan sampai malam. Sampai pada malam hari, anak bungsunya Robert menelpon. Mengatakan dia tidak akan pulang. Sebagai seorang konduktor orkestra, Robert sangatlah sibuk. Frank tidak hanya menghibur anaknya, tetapi juga dirinya sendiri. Mulutnya berkata, sibuk merupakan hal baik. Dan bercanda dengan mengatakan, Robert telah melewatkan arak anggur yang enak. Setelah menutup telepon. Dengan perasaan sedih, dia membuka pesan di telepon. Ternyata kedua anak perempuannya, telah meninggalkan pesan. Mengatakan bahwa tidak akan pulang. Rosie, anak perempuannya juga mengatakan kepada Frank. Kalau kakaknya, Emy juga tidak bisa pulang ke rumah. Frank pun tidak mengerti. Setelah kematian istrinya, anak-anaknya tidak bersedia pulang sekalipun. Harapan satu-satunya adalah anak tertuanya. Tetapi malah tidak ada telepon darinya. Karena semua anak-anaknya sibuk, Frank memutuskan pergi ke kota di mana anaknya tinggal. Dan melakukan sebuah kunjungan. Di hari kedua, Frank pun mendatangi rumah sakit dan mencari dokter. Meminta agar dokter memberinya lebih banyak obat. Dia telah meletakkan lapisan pelindung pada kabel di sepanjang hidupnya. Selama 40 tahun ini, memasang lebih dari 100 lapisan pelindung. Dan telah membuat 4 anaknya. Dicintai oleh seluruh masyarakat. Tetapi pekerjaannya, membuatnya menderita penyakit fibrosis paru-paru. Dokter pun tidak menyarankan dia berpergian. Karena ini akan membahayakan nyawanya. Tetapi tekad Frank sudah bulat. Ingin memberikan kejutan pada anak-anaknya. Frank mengangkat kopernya. Dan berangkat. Dalam perjalanannya dia berbincang-bincang dengan seseorang. Frank juga mengeluarkan foto anak-anaknya. Dengan ekspresi yang puas. Dia pun bangga dengan status mereka yang sekarang. Frank tiba di pemberhentian pertamanya. Tetapi David, anak pertamanya tidak pernah di rumah. Dia pun menunggu hingga larut malam. Kemudian mengangkat kopernya dan pergi. Saat berjalan, dia sebuah lukisan. Sebuah lukisan yang sedang dipamerkan. Di bawah lukisan itu tertulis nama anaknya. Melihat lukisan itu. Frank pun teringat akan masa kecilnya. Saat masih kecil, David melukis di atas dinding. Lalu berkata dia ingin menjadi seorang cet gas. Tetapi Frank mengatakan dia harus menjadi seorang pelukis. Seorang cet gas hanya menyikat dinding. Dan anjing akan buang air kecil di dinding itu setiap hari. Hari kedua di pagi hari. Tetapi David belum juga kembali. Dia pun memasukkan surat melalui lubang bawah pintu. Kemudian menginjakan kakinya dan pergi mencari Emi putrinya. Karena takut akan jatuh sakit saat di pesawat. Frank pun menggunakan kereta api. Melakukan perjalanan selama dua hari. Baru akan tiba di kota putrinya. Emi yang melihat ayahnya datang. Jelas terkejut. Emi pun meminta putranya Jack menyapa Frank. Dan buru-buru memanggil suaminya pulang ke rumah. Dalam percakapan, dengan cucunya Jack. Frank menyadari prestasi Jack. Dana berpikir bukankah Emi mengatakan prestasi Jack di kelas adalah yang terbaik. Sebaliknya ternyata prestasinya sangat buruk. Saat satu keluarga makan malam bersama. Suasana sangat aneh. Melihat hubungan cucunya sendiri. Dan menantunya. Yang tidak rukun. Membuat suasana menjadi tegang. Frank pun melihat. Emi sepertinya menyembunyikan sesuatu. Frank pun berencana menginap beberapa hari. Tetapi Emi mengatakan mereka akan sangat sibuk. Dan tidak mempunyai waktu untuk menjaganya. Benar orang tua membutuhkan perawatan. Tetapi dia hanya ingin membantu Emi. Mengetahui Emi yang menolak niat baiknya. Dia pun hanya bisa pergi. Keesokan harinya. Frank mendatangi kantor Emi. Untuk putrinya yang adalah seorang eksekutif. Dia pun dengan semangat dan mengambil foto putrinya. Lalu melanjutkan perjalanan di pemberhentian ketiganya. Mencari anak bungsunya Robert. Setibanya di tempat kerja Robert. Frank pun menyadari ternyata Robert bukanlah seorang konduktor. Melainkan hanya seorang pemain perkusi. Menurutnya bermain drum dapat mengubur bakat anaknya. Tetapi Robert memberitahukan kepadanya. Inilah kehidupan yang dia inginkan sekarang. Menjadi pemain perkusi. Membuatnya santai. Frank pun berkata kepadanya. Dia ingin menetap selama dua hari bersama Robert. Robert pun menghindar. Dan mengatakan akan pergi melakukan tur. Sama seperti putrinya yang menolaknya. Frank pun mengerti. Karena ini adalah pekerjaan mereka. Kemudian melanjutkan perjalanan berikutnya. Berputar di beberapa kota ini. Dia lupa mengubah waktu di jam tangannya. Dia pun telah melewatkan kereta api terakhir. Di stasiun Universitas Norwegia. Dia pun berjalan sendirian. Seorang pria jalanan. Tidur di lorong bawah jembatan. Frank yang melihat pria tersebut seumuran dengan anaknya. Tiba-tiba merasa kasian. Dia pun mengeluarkan dua dolar. Tetapi pria ini melihat ada beberapa ratus dolar di dalam dompetnya. Dan merasa uang yang diberikan tidak cukup. Pria ini pun merasa puas. Kemudian berdiri. Frank sambil berjalan dan berkata. Kamu seharusnya mengucapkan terima kasih. Walaupun suaranya terdengar kecil. Tetapi pria jalanan itu mendengarnya. Dan merasa kesal. Kemudian berteriak keras dan menegur Frank. Anda jelas-jelas memiliki beberapa ratus dolar. Tetapi hanya memberikan sedikit. Anda mengiginkan ucapan terima kasih. Ini adalah cara saya berterima kasih. Saat hendak merampas. Pria jalanan ini didorong oleh Frank. Tetapi obat Frank. Ikut terjatuh ke lantai. Walaupun Frank memohon dengan nada lembut. Pria jalanan itu. Tetap kesal dan menginjak hancur obat tersebut. Ini adalah botol obat terakhir. Tanpa anjuran dokter. Frank tidak bisa mendapatkan obat tersebut. Frank pun mengambilnya dari lantai. Mengumpulkan sedikit demi sekidit bubuk obat tersebut. Frank selalu berusaha mencoba yang terbaik. Tetapi orang masih saja memintanya lebih bermurah hati. Dia yang datang mengunjungi keluarganya. Amy dan Robert sepertinya tidak menyambutnya. Dia pun tidak tahu bagaimana dengan reaksi Rosie putri terkecilnya. Saat ini Frank sangat ini berbicara dengan istrinya yang telah meninggal. Dia berjalan ke arah tempat menelpon. Memasukkan nomor telepon rumah. Setelah terdengar bunyi telepon. Suara pesan dari telepon. Itu adalah rekaman suara istrinya sebelum meninggal. Saya sedang sibuk. Suami saya sepertinya sedang sibuk di taman. Jika ada keperluan tolong tinggalkan pesan. Dalam kesepian, telepon ditutup. Suara orang yang dicintainya. Memikat suasana hati yang buruk itu. Pelan-pelan suara menghilang. Sesampainya di penginapan. Dia mengambil kotoran yang menempel di obatnya. Lalu memasukkan obat ke dalam mulut. Memakannya dengan bersih. Karena dia tahu, dia tidak boleh sakit. Frank merasa belum menyelesaikan perjalanannya. Dia belum bertemu dengan Rosie. Keesokan harinya, sesampainya ditujuan. Rosie telah mendapatkan informasi dari kakaknya. Mengetahui ayahnya akan datang. Rosie pun menyewa mobil mahal. Menyambut ayahnya. Mempersiapkan rumah yang besar. Dan membawa ayahnya makan di restoran mahal. Tetapi ternyata tetangga Rosie. Meminta Rosie agar menjaga anaknya. Padahal Rosie telah mempersipkan semuanya. Tetangga yang sedang memiliki urusan. Membuat anaknya harus menginap di rumah Rosie. Tanpa disengaja Frank mendengar. Pesan dari mesin penjawab di ruang kerja. Dia pun mengetahui ternyata rumah ini adalah rumah pinjaman. Dan tidak merusak kebohongan ini. Sebaliknya, Frank merasa. Dia telah menyusahkan anaknya Rosie. Ditambah obat Frank yang sudah habis. Frank pun memutuskankan kembali ke rumah besok. Sebelum pergi dia bertanya kepada anaknya. Mengapa setelah ibunya pergi. Tidak ada yang bersedia kembali ke rumah. Rosie melihat wajah ayahnya yang tulis kemudian menjawab. Ibu adalah seorang pendengar yang baik. Tetapi sebagai ayah. Frank mempunyai permintaan yang tinggi terhadap anak-anaknya. Dan juga senang berbicara. Pekerjaan ayah yang sulit. Pelan-pelan membuat tekanan anak-anaknya semakin besar. Membuat merasa tidak lebih baik dari yang lain. Dan merasa bersalah kepada ayahnya. Pernyataan ini membuat Frank tidak terduga. Saat akan pulang ke rumah. Dia berada di pesawat yang begelombang. Penyakitnya kambuh. Dia pun pingsan. Lalu bermimpi cukup panjang. Dalam mimpinya. Semua anak-anaknya belum dewasa. Mereka berkata kepada ayahnya. Mereka hidup dengan baik. Tetapi Frank tahu itu tidak benar. Pernikahan putri pertamanya tidaklah harmonis. Dia mengetahui menantunya telah lama tidak tinggal di rumah. Anak Bungsu yang mengatakan akan pergi melakukan tur. Tetapi di atas brosur tertulis alamat pertunjukan. Adalah di kota itu. Putri Bungsu yang paling baik. Menyembunyikan sesuatu darinya. Alasan putrinya membantu menjaga anak tetangga. Adalah untuk menghindari ayahnya. Dan sampai saat ini anak tertuanya tidak muncul sama sekali. Dia tidak mengerti anak-anak. Tidak ada yang mengeluh kepadanya. Dan malah mereka mengeluh kepada istrinya yang telah meninggal. Saat dia terbangun dari sadarnya. Dia telah berada di kasur rumah sakit. Dan ketiga anak telah tiba. Frank pun memberitahukan kepada anaknya. Dia mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Dia hanya tidak tahu di mana putra tertuanya berada. Dan meminta agar mereka tidak menyembunyikan apa-apa darinya. Kali ini, anak-anak pun memberitahukan kepada ayahnya. David, anak tertuanya di penjara karena kasus narkoba. Abislah sudah. Anak yang paling dia banggakan. Ternyata tidak menjadi seorang pelukis terkenal. Hingga membuat David stres. Melihat kunjungan Frank beberapa hari ini. Amy demi merahasiakan masalah ini. Terpaksa mengusir ayahnya pergi. Robert yang mengetahui hal ini menjadi kacau. Dan juga terpaksa mengusir ayahnya pergi. Tetapi David diam-diam mengikutinya. Memastikan ayahnya membeli tiket kereta. Lalu pergi. Frank pun sedih. Tidak layak membiarkan orang tua sedih. Dia tidak menyangka. Harapannya yang besar membuat. Anaknya tertekan dan tidak bisa bernapas. Malam itu, dia bermimpi tentang David yang masih kecil. Dia memberitahukan anaknya. Apapun yang kamu lakukan. Saya akan tetap bangga kepadamu. Kalau waktu bisa diputar kembali. Dia tidak akan memaksa David menjadi seorang pelukis. David senang menggambar di atas dinding. Maka David Bollage menjadi seorang cet gas. Dan ayah hanya menginginkan kamu bahagia. Itu sudah lebih dari cukup. Setelah keluar dari rumah sakit. Frank pun mengunjungi makan istrinya dan menceritakan perjalanannya. Amy telah berpisah dengan suaminya. Robert bukanlah seorang konduktor. Hanya pemain orkestra biasa tetapi ini bukan hal buruk. Rosie juga telah memberikannya seorang cucu bayi lucu. Lalu Frank pun pergi mendatangi kota David. Menemukan lukisan David. Dan ingin membeli lukisan anaknya. Tetapi ternyata lukisan telah terjual. Setelah melalukan beberapa pertanyaan. Dan menebak status Frank. Dia pun memberikan Frank sebuah lukisan David. Membukanya. Menggambar kawat dan kabel yang melengkung. Melihat lukisan ini. Frank pun terharu. Ini adalah lukisan David untuknya. Pengakuan terbesarnya. Natal tahun kedua. Anak-anak pun pulang ke rumah. Dan membawa anak mereka masing-masing. Keluarga duduk bersama di hiasi lampu. Ditemani oleh kepala keluarga. Bahkan jika. Dalam kehidupan biasa. Dia pun sudah merasa cukup. Saya Yi Ling. Semoga film ini membawa kekuatan untuk Anda.